Oke Assalamualaikum guys, jadi hari ini kita ini Aku Boy Amalinga sama Sylvia juga teman-teman aku mereka semuanya Dari Indo, kami jadi rencana hari ini mau ke Raffel Residence Mau lihat rumah untuk tinggal di semester depan gitu Cuman spesialnya untuk aku sama Boy doang gitu Jadi udah ada janji juga sama onernya Sekarang kami lagi di apartemen tempat kami sekarang tinggal Jadi kami bakalan otw ke Raffel Residence Latangnya di Penang juga, mungkin jaraknya 3 kg-an gitu dari USM Jadi mungkin semester depan kami insyaallah bakalan tinggal di sana Oke guys, see you Oke guys, Alhamdulillah kita udah nyampe di perumahan yang tadi Ini ga perumahan yang tadi, jadi insyaallah mungkin kami next semester akan bergerak Ada beberapa alasan kenapa kami pindah kemari Karena kalau di apartemen kami harus bayar Rp 1.500 Dibagi jadi tiga, itu pertama master room, middle And then last one is the little one With a small size Dan itu dibagi jadi Rp 600, Rp 400, Rp 600 untuk master room Rp 500 untuk yang middle, yang normal, size Dan yang terakhir itu yang paling kecil Rp 400an gitu Dan itu masih exclude electricity and water tapi kami disini udah include water and electricity oke guys oke guys jadi ini kita udah dapetin kuncinya jadi ini access card kita access kita untuk masuk terus access cardnya tadi udah sama boy abis itu kita mau liat-liat nanti review kamarnya gimana nanti nanti aku reportin juga nah tadinya kan kita di rumah ownernya tuh di rumah ownernya kita tadi mau ngambil access card sama kuncinya ini nah ini sekarang kita udah ada pas di depan rumahnya rumahnya itu nomor 8 raffle residence gede sih emang aku rencana ngambil yang largest one second floor ya sini rumah oh segini gak pernah kecil pak kecil kali lah ada punya yang Bang Rin ada banget kan sih aku napaan boy ini berapa yang ada nih ini 500 ada wifi, ada listrik air gak perlu bayar lagi yang penting cuma bayar ini, AC nih dia gak ibarat token lah ya oke guys, jadi ini yang di belakang aku sekarang ini dapurnya, di samping aku ini dapurnya, disitu ada gudang juga, disini meja makan, nah itu udah di kunci pintu depan disini ada meja makan ya, disitu bisa di sekarang kita mau naik, kita lihat kamar yang atas, kamarnya Boy, itu tadi yang ini yang dibawah kamarnya Adli, tapi belum tentu Adli mau ambil itu juga karena apa, ternyata terlalu kecil kamarnya Adli ya, nanti coba pikir-pikir dulu nanti, nah ini ini, ini kamar yang medium yang medium gimana, coba lihat ini, ini Bang Boy yang ini ya antara yang dua ini ya masanya semasanya gimana jadi gimana? apa? kayak gimana? gitu nyala? ini kalau disini tuh terang, cahaya aja di luar tuh gampang masuk, kalau disini keliatan lembat tapi kalau yang suka dingin pasti enaknya disini oke cuman kayak secara space kamarnya tuh lebih lebar kalau aku sih prefer kalau yang mau ngambil kamar yang ini bencana yang ngambil yang sebelah sana, karena space nya lebih lebar lagi nah, sekarang coba kita ini kita lihat abar yang di atas jadi bagi kalian teman-teman yang mau kuliah di USM gak mau tinggal di hostel kalian bisa tinggal di apartemen ataupun tinggal di Rafael Residen tapi kalau dia di hostel lebih murah cuman kalian gak boleh bawa barang-barang elektronik ini pompor gak perbolehan juga untuk masang di dalam dan kalian juga gimana ya wifi udah include cuman wifi nya kalau satu kubes itu terlalu banyak orangnya susah dia wifi nya susah ininya nah ini sekarang coba kita mau ngecek kamar yang paling gede bayaran disini perbulannya itu 750 ringgit tapi udah include electricity, water, and the internet ya aku sih oke sih dengan ini ntar disininya ini 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 kayak lemarinya gitu terus disini bisa aku buat tempat-tempat minja makan atau apa bisa ada karpet juga karpet aku ada dua gak salah gede-gede halo iya di dimana ya di Rappel coba imponenya 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 mana imponenya setelah setelah dilihat-lihat guys kamar yang gede itu bener kata bang amal kalau mau ngambil yang gede ntar 750 ringgit has gone whenever you leave for the vacation setiap bulannya walaupun kita gak tinggal disini kita harus tetap bayar 750 tambah 750 1500 udah 5 jutaan kalau dalam rupiah kalau 1500 ringgit jadi kayak ya ngerasa-rasanya aduh aduh rasanya gimana ya cobalah kayaknya ngambil yang medium aja sih nantilah kita bincang-bincang sama owner juga ini seorang atau dua orang macam itu mana betul? kalau tak maksudnya nak tanya boleh nah dua orang dalam mobilnya yang paling besar setelah ditelusur-telusuri dan terlihat-terlihat di jam owner lagi sekali lagi dia udah kelompok ke manajemennya yaudahlah insyaallah kuatkan hati aku ngambil yang largest one dia tadi radius harganya already 720 ringgit katanya kira-kira 2 juta 50 ribu gitu lah kira-kira oke guys sekian vlog kali ini terima kasih udah nonton see you i'll see you again soon kalo disini tuh terang jilainya tuh saya jadi luar tuh gak mau masuk kalo disini keliatan lembat tapi kalo yang gak ingin pasti enak lebih enak jembat 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 jal jack